assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya bunda sabniar siang ini bunda pengen masak jamur sawit siapa bunda-bunda disini yang sudah pernah masak jamur sawit ayo ya ikuti videonya sampai selesai jangan di skip-skip nah siang ini kita mau masak tumis jamur sawit pertama kita iris-iris dulu bawangnya ya bund ya tomatnya sudah kita iris aku menggunakan tomat, bawang merah, bawang putih aja nah ini aku lagi ngiris bawang merah di rajang-rajang aja bumbunya ya bund ya terus disini nanti aku menggunakan bawang putih, cabai merah besar sama cabai rawit ya biar agak lebih pedas ya nah kita rajang-rajang dulu ya bund semua perbumbu-bumbuannya nah disini selagi aku merahjang bumbu untuk pemisan sawit disini anak aku mengganggu bund dia bilang mau menunjukkan sesuatu dihenton nah ini dengar aja bund kalau gitu ya hidangan ini jadi ini sangat gitu ya oke iya kalau datang papi nanti marah ya gitu ya sama bang ya nah disini bumbunya udah kita iris atau kita rajang-rajang nah kita mau bersihkan dulu jamurnya ya nah disini udah aku siapin tempatnya terus kita bersihkan jamurnya dan kita rajang-rajang atau diiris iris ya disini aku menggunakan jamurnya separoh aja ya bun tidak semua kita kupas dulu bagian bawahnya tuh baru kita iris-iris ya kita iris tipis ya bun ya jamur ini bun kalau dimasak itu terasa kayak daging ayam atau jantung ayam gitu ya bun ini enak banget tapi sebelum itu ya nah ini sudah kita rajang-rajang kita cukup pakainya separoh aja nah ini aku mau udah aku cuci dulu sama air cuci sampai benar-benar keruhnya hilang baru kita mau numis tapi sebelum itu jamurnya kita celor atau kita siram dengan air panas yang sudah aku masak ya nah kenapa aku celor dengan air panas biar bakteri-bakteri atau di dalam jamur itu hilang ya bun soalnya jamur ini kan kalau kita nggak bersih bisa bikin sakit perut nah tuh kan jadi udah kita celor air hangat baru kita tumis menumis nah nah disini kita tumis-tumis dulu bawangnya disini aku menggunakan kuali hitam aku ya ya andalan aku ya bun nah tumis-tumis bawangnya sampai harum lalu kita masukkan cabainya ya nah ini sudah layu ataupun cabainya kita langsung masuk jamurnya ya ditumis-tumis diaduk-aduk dan jangan lupa dimasukin sainingnya garam kaldu bubuk gula dan merica ya ataupun lada ya nah diaduk-aduk diaduk-aduk baru kita kasih air sedikit bun nah ini terakhir kita masukin tomatnya karena tomatnya ini kan harus nampak lebih segar jadi kita masukin ya terus untuk bunda ini udah jadi aja tumis jamur sawitnya jangan lupa di share di subscribe like komen ya ditunggu video-video selanjutnya bye-bye 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 selamat menikmati